Selamat bergabung dalam industri perikanan Laut Lepas, Taiwan. Kapal ikan Taiwan beroperasi melintasi tiga samudera. Pekerjaan menangkap ikan memiliki banyak tantangan. Demi keselamatan dan kelancaran dalam bekerja, Anda harus memperhatikan hak Anda dalam pekerjaan. Sebelum memutuskan bergabung dalam armada kapal ikan, Anda akan tanda tangan kontrak kerja dengan pemilik kapal dan tanda tangan kontrak pelayanan dengan agensi Taiwan. Isi kontrak meliputi masa kontrak, isi kerja, gaji, asuransi, biaya transportasi, jam istirahat, perlindungan kerja, luka kecelakaan dan sakit, layanan agensi, hutang, kewajiban, pelanggaran kontrak, penyelesaian konflik, dan sebagainya. Berikut penjelasan tiap item secara detail dan berurutan. 1. Masa kontrak Saat tanda tangan kontrak, Anda harus perhatikan tanggal, bulan, dan tahun kontrak dimulai dan berakhir. Jika masa operasi kapal ikan melebihi masa kontrak, maka masa kontrak diperpanjang sampai Anda berlabuh. Saat masa kontrak selesai, jika Anda dan pemilik kapal setuju perpanjang kontrak, maka kedua pihak harus tanda tangan kontrak baru. 2. Isi pekerjaan Nama kapal ikan, jabatan, dan area pekerjaan tercantum jelas di dalam kontrak. Tanpa persetujuan Anda atau tanpa melalui proses pindah kapal yang benar, siapapun tidak boleh memaksa Anda untuk pindah kapal. 3. Gaji Pemilik kapal selain menyediakan makanan dan minuman di atas kapal, juga harus memberikan seluruh gaji sesuai kesepakatan. Anda dapat meminta pemilik kapal memberikan gaji secara tunai atau meminta pemilik kapal mengirim gaji ke rekening yang Anda tunjuk. Biaya kirim ditanggung oleh pemilik kapal. Gaji tiap bulan minimal 550 USD. Saat menerima gaji atau bonus dari pemilik kapal, ingat untuk tanda tangan atau cap jari di slip gaji, agar hak Anda tetap terjaga. 4. Asuransi Pemilik kapal harus membeli asuransi kecelakaan, pengobatan, dan kematian untuk Anda. Nilai asuransi pengobatan minimal, NT, 300 ribu. Nilai asuransi kematian minimal, NT, 1,5 juta. 5. Biaya transportasi Biaya transportasi dari negara asal sampai naik kapal ikan ditanggung oleh pemilik kapal. Namun, karena hal pribadi, Anda tidak tepat waktu naik kapal, maka Anda harus menanggung sendiri biaya transportasi dari negara asal sampai naik kapal. Setelah masa kontrak selesai, biaya pulang ke negara asal ditanggung oleh pemilik kapal. Namun, jika dalam masa kontrak Anda melanggar hukum dan dideportasi atau memutuskan kontrak karena hal pribadi, Anda harus menanggung sendiri biaya pulang proporsional ke negara asal. 6. Jam istirahat Menurut peraturan, jam istirahat setiap hari minimal 10 jam, serta harus istirahat berkesinambungan 6 jam. Dalam 7 hari, total jam istirahat minimal 77 jam. Namun, karena sifat pekerjaan ini khusus, jika terjadi situasi darurat atas keamanan kapal, kru atau hasil tangkapan, serta kondisi badan Anda memungkinkan dan sepakat dengan pemilik atau kapten kapal, Anda dapat memperpanjang jam kerja, tetapi ingat sepakat mengatur jam istirahat pengganti. 7. Perlindungan kerja Demi keamanan Anda, saat bekerja di atas dek, Anda harus mengenakan jaket pelampung udara. Pemilik kapal harus menyediakan alat keselamatan yang cukup dan berkondisi baik di kapal, seperti skoci, jaket pelampung tiup, pelampung, dan sebagainya. Selain itu, demi kelancaran Anda dalam bekerja, pemilik kapal harus menyediakan perlengkapan kerja yang dibutuhkan secara gratis, seperti sepatu hujan, sarung tangan, jaket tebal, dan sebagainya. 8. Terluka akibat kecelakaan Jika Anda sakit atau terluka dalam masa kontrak, pemilik kapal harus mengatur pengobatan di tempat terdekat, terutama penyakit atau luka itu, diakibatkan oleh pekerjaan. Pemilik kapal harus menanggung biaya pengobatan Anda. Jika Anda tidak segera mendapat pengobatan sehingga berakibat kematian, pemilik kapal akan mengirim Anda dan harta Anda kepada pihak yang Anda tunjuk. Biaya pemulangan ditanggung oleh pemilik kapal. Agensi juga akan menghubungi keluarga Anda, menangani hal selanjutnya, dan klaim asuransi. Namun, jika luka atau penyakit Anda bukan disebabkan oleh pekerjaan, dan dokter menilai Anda tidak dapat segera bekerja, pemilik kapal dapat putus kontrak dengan Anda. 9. Layanan agensi Layanan dari agensi meliputi, mengurus semua dokumen dan administrasi bekerja di kapal ikan Taiwan, Mengantar Anda ke tempat kerja, dan menjemput saat kontrak selesai. Membantu Anda komunikasi dengan pemilik kapal. Agensi juga harus menjelaskan peraturan bekerja dan kehidupan di kapal. Mengatur Anda medikal di rumah sakit, memberikan layanan terjemahan, dan sebagainya. Anda harus ingat nomor telpon darurat agensi Anda, agar dapat menghubunginya saat mengalami masalah. Dalam kontrak layanan antara Anda dan agensi, akan jelas tertera kategori dan biayanya, seperti pengurusan dokumen, administrasi, medikal, dan sebagainya. Agensi tidak boleh meminta biaya layanan atau biaya rekrutmen lainnya selain tertulis dalam kontrak. 10. Hutang Saat Anda perlu hutang kepada pemilik kapal atau agensi, atau meminta mereka membantu membayar terlebih dahulu biaya, maka nama penghutang, kategori, nilai, dan cara pembayaran harus tertulis jelas dalam surat hutang. Anda harus periksa sebelum tanda tangan atau cap jari. Siapapun tidak boleh melanggar cara pembayaran yang tercantum dalam surat itu, apalagi memotong gaji Anda sebagai denda atau kompensasi. 11. Kebutuhan khusus Jika Anda memiliki kebutuhan khusus atau kebiasaan yang dilarang oleh agama atau adat istiadat, Anda harus terlebih dahulu memberitahukannya kepada pemilik kapal, agensi, kapten, dan mandor. Kewajiban Anda harus mematuhi kontrak, serta mematuhi hukum Taiwan dan hukum negara di mana kapal berlabuh. Harus menghargai sumber daya yang disediakan oleh pemilik kapal, kapten, dan mandor, serta tidak boleh menyalahgunakannya. Mengikuti perintah yang masuk akal dari pemilik kapal, kapten, dan mandor. Tidak boleh mengancam, tawuran, merusak barang umum, meninggalkan pekerjaan, tidak ikut kapal melaut, apalagi membawa senjata amunisi, narkotika, atau barang terlarang lainnya. Agar agensi dapat lancar mengurus dokumen dan administrasi, Anda harus menyerahkan data pribadi yang akurat. Jika ada data yang tidak benar dan mengakibatkan masalah keimigrasian, Anda harus tanggung sendiri konsekuensinya. 13. Pelanggaran kontrak Jika ingin putus kontrak lebih awal, Anda harus memberitahu pemilik kapal atau agensi terlebih dahulu. Namun, jika pemutusan kontrak atau pelanggaran tugas menimbulkan kerugian bagi pemilik kapal atau agensi, kecuali disebabkan oleh hal di luar kendali Anda, maka Anda harus ganti rugi. Sama halnya, jika pemilik kapal atau agensi putus kontrak lebih awal, mereka harus ganti rugi kepada Anda. 14. Tanda tangan kontrak Pemilik kapal dan agensi harus memberikan waktu cukup untuk Anda membaca isi kontrak. Setelah jelas dan paham hak dan kewajiban Anda, baru tanda tangan kontrak kerja dengan pemilik kapal dan juga tanda tangan kontrak layanan dengan agensi Taiwan. Anda juga harus memiliki setiap kontrak yang telah Anda tanda tangani. Disarankan memotret dan menyimpan foto kontrak serta dokumen penting lainnya dengan menggunakan ponsel agar mudah dibaca dan diperiksa sewaktu-waktu. Kami berharap dapat menyediakan lingkungan kerja yang aman dan ramah bagi Anda. Jika Anda mengalami kerugian hak kerja, konflik perburuhan atau perlakuan tidak layak, jangan ragu, segera melaporkannya. Jangan sekalipun menyelesaikan masalah dengan cara kekerasan. Saat Anda di Taiwan, silakan hubungi hotline 1-9-55 yang menyediakan konsultasi gratis dalam bahasa Mandarin, Inggris, Thailand, Indonesia, dan Vietnam. Saat Anda di luar Taiwan, hubungi tanda tambah 886-280-73-3141 atau mengadu kepada Kantor Perwakilan Taiwan di luar negeri. Observator, investigator, staf perwakilan khusus di luar negeri juga dapat mengadu kepada petugas pemeriksaan saat kapal kembali ke pelabuhan Taiwan. Biro Perikanan telah membentuk platform layanan interaktif untuk kru asing Happy Fisherman dalam bahasa Mandarin, Inggris, Indonesia, Tagalog, dan Vietnam yang menyediakan informasi terkait hak dan kepentingan ABK, data kapal laut lepas, dan formulir pengaduan online. Melalui platform ini, Anda dapat memahami kondisi kapal ikan terlebih dahulu sebelum dipekerjakan di atas kapal tersebut. Atau, Anda dapat mengajukan pengaduan melalui platform ini. Pemerintah melindungi sepenuhnya informasi ABK yang mengajukan pengaduan, serta menjamin hak dan kepentingan yang seharusnya diperoleh oleh ABK. Kami berharap Anda bahagia keluar berlayar dan pulang dengan selamat. Biro Perikanan Kementerian Pertanian Taiwan peduli dengan Anda.